Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi di channel kami Di belajar bareng Kali ini kami akan bagikan tutorial Bagaimana cara menghapus background di Corel Draw Atau cara edit stempel dan tangan di Corel Draw Sebelum lanjut Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Karena like status subscribe itu gratis Untuk berlangganan di video kami Juga bisa Oke langsung saja Saya memakai Corel Draw X7 kali ini Kita file new Buat baru Ini tidak terlalu besar ya teman-teman Oke Ini adalah Ini saya memakai Corel Setuju Kita cari dulu file nya Ini Sudah saya siapkan Masukkan Ini Kali ini kita akan Menghapus background Menghapus background dari Stample dan Data tangan ini Ini Pertama saya akan membuat Background nya agak lebih putih Dan Data tangan Stample nya biar lebih tajam Ini 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 Kita Kita buat Background nya lebih Cerah Nah Ini Kita Stample nya kita Padangkan Tajamkan Kenapa kita Dimincer lah Biar ini Ini Agar belakang nya ini Sudah kita edit Nanti Dan Kita buat Tajam Agar Stample Maupun Setel nya lebih tajam Dibanding Dari Background nya Kita Oke Ini masih kurang putih Teman-teman Kita Break efek lagi Adjust Contrast Bit Ness dan Contrast Nah Ini Contrast nya Kita Naikkan Contrast nya Oke Sini Kita Oke Lalu kita Baru Eksekusi Kali ini Kita akan menggunakan Namanya Bitmap Core Max Itu Kita klik Kita klik Gambarnya dulu Bitmap Bitmap Color Max Nah Kali ini Kita Akan Eksekusi Atau Kita Menghapus Background dari Datangan maupun setananya Ini Ini Pertama Kita Klik Salah satu ini Klik Kita Klik Salah satu Klik Lalu kita Pilih ini All Selection Boleh Kita klik Pada Ini Otomatis Nanti Warnanya Ini Akan Disini Kita Ini Ada setting Berapa Berapa Ratus Kita 20 20 Yang Hilang Makin Hilang Makin Hilang Kalau Coba Apa Apa Maksudnya Hit So Hit Ini Adalah Maksudnya Kita Menghilangkan Warna Yang Tentang Dengan Show Menambah Warna Yang Kita Pilih Hit Untuk Menghilangkan Warna Warna Kita Tadi Tidak 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 Ini Masih Ada Crop Aja Crop Aja Aja Kita Ambil Dan Tempel Ini Sudah Bisa Di Excel Editor di Mana Ingin Tempel Maupun Datangan ini jadi ketika kita pakai bitmap jika kalau ini ini kita dicetak itu tidak seberapa kelihatan kalau ini itu agitan gitu ya fungsi ini adalah untuk memaksimalkan dari penghapusan backgroundnya nah ini cara untuk menghapus atau menghilangkan bugernya mudah kan temen-temen kita coba yang lainnya ya oke saya cari gambar dulu di PC saya oke atau kita cari di internet aja tanda tangan kita coba untuk foto logo gambar contoh kita pakai yang ini ya temen-temen kita hapus backgroundnya ini dengan menggunakan nah ini download ini kita taruh di sini bisa temen-temen kita benar simpan kawan-kawan sebagai Graph si proses Oke kita tunggu oke berhasil kita langsung taruh di koral nah kita tarik saja ke koralnya oke ini ini temen-temen ya nah ini kan bagi tahap nah untuk memastikannya kita pilih takaskan backgroundnya oke saya pilih saya pilih warna kuning order kek to layar tadi ini background-nya hilang kan ini kan masih kita background-nya putih kita hilangkan cara kena juga menggunakan namanya color color mix oke klik ini ini lalu kita pilih ini lalu klik warna putihnya akan terkompil di sini kita maksimalkan aja langsung api oke ini background-nya sudah hilang Hai kemudahan temen cara menghapus background belakang dari gambar eh tanda tangan maupun tampil mungkin itu tutorial kali ini dari kami bila belum jelas bisa tinggalkan komentarnya di bawah namun jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman eh terima kasih akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati